Baik, inilah video request dari teman kita semua yaitu bagaimana caranya nembak wifi yang disembunyikan atau SSID yang dihidang menggunakan mikrotik RB941 tapi jika video ini bermanfaat silahkan ada subscribe, like dan juga berkomentar untuk mendukung terus channel Anton Informasi ini Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi jumpa dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial-tutorial seputar wifi pada kesempatan kali ini sesuai intro yang saya bilang di depan tadi saya akan membuatkan salah satu teman kita dari KASEL dia bilang bagaimana caranya sih nembak SSID yang dihidang atau nama wifi yang disembunyikan menggunakan mikrotik jawabannya simpel saja ya sebelum saya buatkan video yang perlu kita harus tahu jika kita ingin nembak wifi voucheran itu adalah kita harus tahu nama password nama wifi nya dan juga password wifi tersebut dan tidak lupa juga yang nomor 3 harus meminta izin dulu sama yang punya oke supaya kedepannya enggak terjadi apa-apa baik disini saya akan coba membuat eksperimen apa namanya eksperimen bagaimana sih cara nembak wifi yang dihidang atau yang disembunyikan dengan menggunakan mikrotik ini dan semuanya akan saya setting dengan menggunakan HP Android ya jika berhasil saya akan diikutin jika gagal jangan diikutin ya namanya juga kita coba-coba eksperimen gitu ya oke seperti biasa saya akan masuk menggunakan TLR840 ini nanti sebagai bridge saya ke mikrotiknya supaya bisa saya akses menggunakan HP sebenarnya sih ini sudah ada wifi nya gitu namanya mikrotik bla bla sekian tapi nanti kita jika sudah selesai melakukan konfigurasi maka SSID ini akan hilang gitu jadi kita percayaan untuk masuk lagi ke mikrotiknya maka dari itu saya akan menggunakan TLR sebagai media saya oke kita langsung ke tutup oke sebagai langkah pertama saya akan masuk atau koneksikan HP saya dengan nah ini sudah terhubung ya HP saya dengan TPLIN TLR840N nya kita close kemudian silahkan buka aplikasi mikrotik oh iya sebelum saya lanjutkan saya perlu teman-teman perlu siapkan aplikasi mikrotik ya kemudian kita klik discovery rate seperti ini ini sudah ada tampilan MAC sama IP kemudian IP belum kita buat jadi IP nya kosong yang ada MAC address klik saja seperti ini klik maka otomatis akan dibawa masuk menggunakan MAC address ke halaman login untuk username admin password dibiarkan kosong untuk sementara keep password itu jangan dicentang ya kemudian klik connect oke ini sudah tampilan dashboard dari mikrotik ya sekarang klik menu 3 balok yang di atas sebelah kiri pilih interface klik interface lagi scroll ke bawah cari WLAN 1 ini kan WLAN 1 belum aktif ya sekarang kita aktifkan WLAN nya dulu klik logo gear kemudian enable oke ini sudah aktif ya teman-teman WLAN nya kalau teman-teman cari pakai HP ini sudah ada namanya mikrotik blablabla sekarang setelah aktif seperti ini silahkan klik WLAN seperti ini kemudian scroll lagi ke bawah oke disini tidak ada yang perlu di setting ya yang perlu di setting adalah silahkan klik menu wireless ini sudah berubah jadi mode station sekarang scroll pelan-pelan ke bawah cari SSID disini ini dia nah disini ada SSID mikrotik namanya sekarang SSID ini diganti dengan nama Wifi yang di hidden tersebut contohnya klik pencil ganti kita ganti menjadi nama Wifi sumber ya oke selesai oke kemudian untuk security profile itu nanti kita isi belakangan kita isi dengan password Wifi dari sumber Wifi kemudian antena gain itu kita isi dengan 3 disini terserah teman-teman yang mau isi berapa disini saya mau ganti dengan 3 kemudian oke kemudian setelah itu silahkan checklist oke sekarang kita back kita back lagi kita klik menu 3 balok kita back lagi sehingga akan kembali lagi ke menu dashboard mikrotik setelah itu silahkan klik menu wireless karena sekarang kita akan mau memasukkan apa namanya password Wifi dari sumber Wifi yang dihidan tersebut ya sebentar lah terbuka seperti ini cari security profile ini ada klik saja seperti ini sekarang kita buat nama profile security nya dulu ya klik tanda tambah disini profile kita ganti kita samakan saja dengan nama Wifi sumber seperti ini oke oke mode pilih yang dynamic key kemudian auto detection tips pilih yang WPA WPA2 PSK saja unicase chippers kita tambah TKIP group chippers kita tambah TKIP juga oke WPA nah disini WPA pressure key dan WPA2 preser key kita isi dengan password Wifi sumber Wifi password Wifi yang dihidan tersebut ya teman-teman oke saya akan isi coba coba saya lihat oke lagi oke saya lihat setelah setelah itu scroll lagi kebawah management protection klik saja seperti ini akan default terisi LWIT oke kemudian pindah ke tab radius kita scroll kebawah mungkin ada ini dia ada 3 buah menu yang kita harus setting untuk make format biarkan saja xx tinggal teman-teman klik saja ya sebab akan otomatis terisi dengan sendirinya ya dengan defaultnya ya kemudian coba kita klik tab yap oke disini sudah selesai setelah itu silahkan klik checklist oke sekarang kita akan masukkan password yang Wifi ini konfigurasi ke WLAN 1 kita klik back kita masukkan dulu password dari Wifi ini kita klik Wifi interface ini ada WLAN 1 kita klik saja seperti ini kemudian wireless cari security profile seperti ini kita arahkan ke profile awliya tadi oke kemudian checklist oke setelah itu langkah selanjutnya nah ini teman-teman bisa lihat sudah jalan ya ini sudah ada transmisi data sekarang coba kita back kita cari menu IP oke oke kita cari menu IP address seperti ini ini masih kosong oke sekarang gini aja kita cari menu IP kemudian DHCP client karena kita akan membuat IP otomatis ya kemudian DHCP client klik tambah interface arahkan ke WLAN 1 seperti ini oke kemudian silahkan kita klik checklist oke setelah itu kita coba back kita cari apakah sudah mendapatkan IP dari modem oke ini sudah mendapatkan IP dari modem yang benderanya itu D yaitu dynamic sekarang kita klik lagi back klik lagi seperti ini kita cari DNS klik DNS DNS seperti ini klik setting server kita isi seperti biasa yang sudah lepas itu 8.8.8.8 selesai yang bawahnya kita isi dengan secondary yaitu 8.8.4.4 kemudian selesai oke untuk allow remote request silahkan dicentang ya teman-teman saya juga gak tahu ini fungsinya apa yang penting kita centang-centang aja gitu setelah itu kita checklist oke selesai kita checklist selanjutnya kita buka menu asih IP klik back lagi ini masih dalam menu IP menu IP ya teman-teman kemudian silahkan kita pilih firewall seperti ini pilih NAT ini masih kosong klik klik tanda tambah bagian general chain biasa dengan SRC NAT kemudian kita out interface kita arahkan ke WLAN 1 kita arahkan ke WLAN 1 ini oke kemudian di tab action ini kita isi dengan mass curate mass curate seperti ini oke checklist nah NAT sudah ada buat WLAN ya untuk nimbak WIP nya sekarang IP nya sudah NAT nya sudah DNS juga sudah ya sekarang kita back kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati WIP tersebut yang diturunkan yang ditembak oleh WLAN oke nama WIP tersembunyi WIP yang ditembak tersebut itu kita harus membuat nama WIP satu lagi dengan cara klik menu 3 balok kita back lagi back lagi klik wireless WIP interface klik tambah ini ada WLAN 1 ya teman-teman sekarang kita ditambah pilih virtual nama disini WLAN 1 kita ganti dengan tinggal kita tambah 2 aja WLAN 2 oke TV virtual kemudian klik menu wireless oke seperti ini disini mode itu ap bridge sekarang kita buat SSID untuk nama wifi yang dipancarkan nanti ya contoh disini saya akan Anton informasi oke oke master interface kita arahkan ke WLAN 1 ke WLAN 1 oke security profile untuk sementara jika kita ingin satukan passwordnya dengan sumber WIP kita juga bisa ya tapi kita bedakan saja ya untuk sementara kita ke default oke WPS mode disable saja WLAN mode disable no text seperti ini sekarang pindah ke tab WDS disini kita tinggal klik ok klik ok saja ya teman-teman non kan seperti ini kemudian silahkan klik checklist nah tunggu sehingga 2-3 menit silahkan teman-teman mencari pasti ada namanya wifi yang WLAN 2 yang teman-teman buat sekarang kita buat password klik lagi menu 3 balok masih di menu wireless kemudian pilih security profile disini kita buat baru lagi kita tulis disini kita samakan dengan nama wifi yang keluar nanti Anton informasi kemudian ok ok mode biarkan sejak dynamic kemudian tkip dicentang ok group chippers kita centang tkip nya lagi ok kemudian wpa nah disini kita buat password sendiri ya contoh coba saya lihat apa benar wih sorry nanti saya bingung saya aku dulu nonton saja lah ya seperti ini ok terus wpa2 kita isi dengan yang sama yang barusan ya ok seperti ini coba saya cek ok kemudian scroll lagi ke bawah management protection kita seperti ini kemudian pindah ke tab radius ini ada tiga teman-teman klik saja seperti ini gak perlu konfigurasi disini ya cuma kita mau mengisi daripada merah gitu disi checklist saja coba di bagian yap nah ini status ini kalau sudah selesai kita checklist oh sorry ada yang masih belum saya simpan coba saya cek coba saya cek ini di radius ya coba di general mungkin ini belum saya cek ya ini betul coba ini oke kita checklist wp offset net oh ini kependekan oke kita tambah tadi Anton kan sekarang kita tambah 1234 saja seperti ini ini password jangan pendek ya ini kemudian disini saya tambah juga 1234 seperti ini oke oke coba sekarang kita simpan oke nah ini security untuk Anton informasi sudah ada kita sekarang klik back kita mau masukkan security nya atau password nya untuk wifi Anton informasi atau WLAN 2 klik seperti ini pilih wifi interface pilih WLAN 2 scroll ke bawah cari security profile pindah ke tab wireless maksud saya cari security profile arahkan ke Anton informasi oke checklist nah ini belum bisa turun ya teman-teman bisa lihat ini masih 0-0 BPS nya atau transfer data sekarang kita buat IP dulu ya untuk ini untuk WLAN 2 klik back klik menu 3 balok kita cari IP kita cari IP kemudian addresses kita tambah coba disini saya akan membuat IP 21.21.21.1.24 terserah teman-teman yang mau buat IP seperti apa mau ikutin silahkan ya nggak juga nggak apa-apa ya teman-teman oke setelah kita buat IP kita interface menuju ke WLAN 2 oke seperti ini oke kemudian checklist nah sekarang langkah terakhir kita klik menu masih di menu IP kita pilih DHCP server DHCP klik logo kunci inggris DHCP set up di klik arahkan ke WLAN 2 sudah bisa internet turun ya teman-teman setelah itu silahkan klik next next lagi next lagi next lagi next lagi sambil dilihat ya teman-teman next lagi oh ini sudah benar down nah disini DHCP sudah selesai sekarang coba kita back lagi kita mau reboot silahkan klik menu 3 balok back lagi oke akan disconnect kita cari menu system seperti ini kita cari reboot nah seperti ini kita ke reboot maka mikrotik akan mereboot selanjutnya coba setelah ini kita cari nama wifi nya Anton informasi kita coba cek apakah sudah ada internet nya atau belum yang keluar dari mikrotik oke coba sekarang kita cek kita masuk kita refresh ini belum ada refresh masih disconnect masih resta kita refresh terus sampai keluar make address nya disini ya oke belum ada belum ada ini sudah ada kita klik kita log oke sekarang saya akan log out dulu coba saya akan log out saya mau cek apakah sudah ada wifi nya atau belum ya saya keluar oke saya akan cari nama Anton informasi belum ada oke ini sudah ada sudah di bawah coba kita cek kita sambungkan saja ini membutuhkan password kita masukkan kita masukkan tata sandi nya dulu oke kita masukkan dulu disini password nya oke saya berduk dulu bentar sorry kita cari Anton informasi yang mana ini ada kita sambungkan saya kita dulu kita masukkan apakah ada internet atau belum ya oke saya akan masukkan password nya Anton ini saya menulis satu dua tiga empat kemudian oke oke apakah ada atau belum dan apakah kita berhasil atau gagal di dalam menembak wifi yang tersembunyi menggunakan mikrosi kita lihat dulu ini masih menyambung mendapatkan oke teman-teman teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil ya ini nah ini dia sekarang coba kita keluar kita lakukan speed test iya berapa mbps yang didapat kita tunggu kita lakukan speed test ya teman-teman oke ini saya akan menggunakan ini gak lomot ya misal perkecil kita klik mulai kita mendapatkan berapa ya lumayan ya oke lumayan ini kita mendapatkan segini ya lumayan nah disini kita sudah berhasil nembak SSID yang dihiden ya teman-teman menggunakan mikrotik nah jika ada pertanyaan atau jika ada ingin menambahkan silahkan tinggal di kolom komentar aja teman-teman dan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada video tutorial request lainnya terima kasih Terima kasih.